berita rumah kebakaran jumpa lagi guys kali ini berita duka karena sebuah rumah dalam waktu sekejap dilanap api dan satu unit langsung ludes terbakar lokasi di kecamatan wedas lintang kabupaten wonsobo jauh tengah untuk kelangsungan channel ini mohon subscribe dan tekan loncengnya ya Hai yang hai 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 Pemadam kebakaran Pemadam kebakaran Unit rumah terdiri dari sebelah kiri Sebelah kiri itu kalau dilihat dari depan Sebelah kiri berupa bangunan kayu Dan sebelah kanan bangunan dari tembok Lalu ada bangunan dapur di belakang Yang terjadi adalah kebakaran di sebelah kiri dan tengah Kiri dan tengah Di mana tempat itu adalah tempat usaha untuk usaha jahit Sehingga banyak terjadi kerugian Berupa mesin-mesin jahit Bahan-bahan pakaian dan pakaian jadi Tambak pada gambar apabila dilihat dari belakang Itu posisi terlihat dari belakangnya Itu tersisa segitiga di bawah kuda-kuda saja Bangunan lainnya sudah terbakar Papan Segitiga dari papan di bawah kuda-kuda masih terlihat Gambar yang tampak sekarang adalah gambar dari depan Di mana sebelumnya masih ada kuda-kuda papan di bawah kuda-kuda kayu dan kuda-kudanya Namun oleh warga sepakat untuk diamburkin saja Peristiwa kebakaran ini terjadi tergolong sangat cepat Karena pemilik mengetahui baru memulai keadaannya api Namun keadaannya sudah sangat cepat terbakar Dengan ditolong oleh warga dan kebetulan atau itu pasaran Pasar wakil Namun keadaannya sudah banyak yang terbakar Beruntung warga bisa melokalisir kebakaran Sehingga tidak semua bagian dari rumah ikut terlalap api Di mana yang bangunan sebelah kanan kalau dilihat dari depan berupa tembok Masih bisa diselamatkan Dan bagian tapur juga demikian Namun selain kerugian yang berhubungan dengan pekerjaan menjahit Masih ada sepeda motor yang ikut terbakar sebagian Selanjutnya saya sebagai saudara dari pemilik rumah Mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada warga yang telah membantu Maupun telah bersimpati Baik membantu tenaga maupun bantuan-bantuan lain Dan juga kepada bapak polisi yang ikut dalam proses pemadaman Maupun proses-proses selanjutnya Dan juga kepada pemirsa Semoga bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini Dan terima kasih telah melihat video dari kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!